Sudara warga kebun baru Tebet Jakarta Selatan dikejutkan dengan kasus penikaman terhadap pasangan suami istri. Polisi mengungkap pelaku penikaman merupakan tetangga korban. Kaposai Tebet Kompol Jamalinus Nababan mengatakan pihaknya tengah memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Pelaku melarikan diri setelah membunuh korban dan membuang sebilah pisau yang digunakan untuk mengeksekusi korban. Atas peristiwa ini, sang suami meninggal di tempat sedangkan sang istri menderita luka tulsuk. Masih awal yang kita terima dari masyarakat bahwa yang diduga pelaku kenal dengan korban maupun ibu yang dalam keadaan sakit sekarang. Kita sudah melakukan beberapa tindakan, antara lain anggota kita sudah meminta keterangan dari beberapa saksi yang melihat ataupun ada di sekitar BKP. Kemudian yang kedua mengamankan para muti, yaitu merupah pisau yang digunakan oleh pelaku. Pasangan suami istri di Tebet, Jakarta Selatan ditemukan bersimbah darah, usai ditikam tetangganya sendiri. Warga sekitar mengetahui setelah mendengar suara tangisan salah seorang korban dari dalam rumah. Peristiwa ini membuat sang suami meninggal di tempat, sementara sang istri menderita luka tusuk dan harus menjalani perawatan intensif. Oh Edi, yang tinggal di sebelah itu yang ngontrak dia. Yang ngutang siapa nih Pak? Yang ngutang? Yang Edi. Yang bunuh pelaku itu. Saya dengar dari warga yang mungkin tidak berani ngomong aja, yang satu meninggal. Yang laki. Dalam keadaan terungkup, nggak salah ya. Saya putunya dikirimin. Nah yang kedua, lektari saya bilang, itu dalam keadaan lagi perawatan nih gitu. Cuman agak kritis sedikit gitu. Sementara itu, Polsek Metro Tebet memastikan pihaknya memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Kapolsek Metro Tebet mengatakan, Belum diketahui pasti motif pelaku menikam kedua korban yang masih tetangganya itu. Dugaan sementara penikaman dipicu sakit hati pelaku atas pernyataan salah satu korban yang menanggih utang kepadanya. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV. Memang kalau untuk identitas pelaku sudah dikantongi, ini didapatkan dari pemeriksaan saksi misalnya. Ada lima orang saksi setidaknya yang sudah dipanggil dan diminta di keterangan. Saksi pertama dan saksi kedua adalah warga sekitar yang melihat langsung peristiwa penusukan yang terjadi di rumah yang ada di belakang saya yang masih di garis polisi. Kemudian mereka juga mendapatkan ancaman dari pelaku. Kemudian dua saksi lagi adalah warga sekitar yang melihat arah perginya pelaku dari TKP dan juga menemukan pisau yang dibuang di selokan tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Satu saksi lagi adalah istri dari terduga pelaku yang juga sudah dimintai keterangan oleh polisi. Harapannya sambil terus dilakukan pencarian, harapannya dengan memeriksa istri dari pelaku, pelaku ini mau menyerahkan diri. Nah kemudian juga ada sejumlah barang bukti yang sudah dimiliki oleh polisi misalnya pisau tadi. Kemudian juga polisi sudah menganalisis sejumlah titik CCTV memang tidak tepat di tempat kejadian perkara tapi CCTV yang berada di sekitar kawasan ini. Jadi untuk melihat arah datang dan perginya pelaku itu sudah diketahui. Karena juga kalau dari keterangan saksi ataupun juga dari ketua RT yang tadi kami minta keterangan, kalau pelaku setelah melakukan aksinya, ia kabur ke arah kiri saya, arah jalan ke sana. Itu juga sudah diketahui oleh polisi. Nah kalau motif memang dari keterangan-keterangan warga sekitar maupun juga dari ketua RT sejauh ini adalah terkait hutang pihutang yang nominalnya kurang lebih sekitar 1 juta rupiah. Ini yang juga tapi masih terus dipastikan. Yang juga masih dinantikan oleh polisi adalah kepulihan dari korban wanita yang saat ini kondisinya informasinya masih kritis tapi sudah mendapatkan penanganan medis. Keterangan dari korban yang tengah dirawat ini juga menjadi penting untuk semakin menguatkan keterangan saksi lain maupun juga barang bukti yang sudah dikantongi. Sementara kalau untuk korban laki-laki yang sudah dinyatakan meninggal dunia informasi dari ketua RT se tempat, sore ini rencananya akan dipulangkan ke pihak keluarga setelah dilakukan otopsi. Kemudian nantinya oleh pihak keluarga akan langsung disolatkan dan dimakamkan di kawasan pancoran Jakarta Selatan. Untuk pihak keluarga juga informasinya adalah warga masih di kawasan yang sama. Kemudian kalau untuk yang sudah dilakukan oleh polisi apa saja tentu selain mendalami motif kemudian juga terus menggali ataupun juga menganalisis dari sejumlah barang bukti yang sudah dikumpulkan. Kemudian juga saksi-saksi lain juga tetap akan diminta keterangan dan seperti yang Anda bisa lihat juga Ibrahim di belakang saya masih dipasangkan garis polisi di tempat kejadian perkara yang artinya tempat kejadian perkara ini masih steril. Dan tadi juga informasi tambahan memang kalau antara pelaku dan juga korban saling mengenal. Dua-duanya adalah warga yang sudah lama tinggal di kawasan ini. Kalau bisa saya gambarkan untuk terduga pelaku rumahnya atau kontrakannya dekat sekali hanya selisih tiga rumah dari tempat kejadian perkara. Dan kalau untuk keperibadian juga dijelaskan keduanya adalah warga yang sama-sama pendiam dan tidak ada masalah sebenarnya. Ini yang juga kalau kita bisa gambarkan warga juga masih kerap berkumpul di area ini untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari tempat kejadian perkara Ibrahim. Baik, terima kasih Cindy Permadi untuk laporan Anda langsung dari kawasan tempat Jakarta Selarang.